Halo friends, kembali lagi di Youtube channel aku Zivina Hai temen-temen Youtubeku, apa kabar nih kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Nah hari ini aku akan share sesuatu yang berbeda Bukan tutorial, bukan tips Tapi lebih ke cerita-cerita aja nih Apa sih new normal habit ala Zivina? Karena aku tuh ngerasa kayak Apakah ini cuma aku doang ngelakuin Atau kalian juga ngelakuin hal yang sama? Jadi kali ini di video ini kita cerita-cerita aja ya temen-temen Kalo misalnya kalian penasaran apa aja sih new normal habit ala Zivina? Keep on watching! New normal habit aku yang pertama adalah Kalo biasanya tas aku itu penuh sama pouch makeup yang gede Nih biasanya tuh aku selalu lengkap, baru makeup sebanyak ini Nah sekarang tuh udah gak lagi aku ganti Pouch makeup aku ini aku ganti sama ini Pouch 3 in 1 yang ini Ini tuh pouch serba guna Yang isinya itu adalah tentang bahan-bahan kebersihan Atau produk-produk kebersihan Nih aku kasih lihat kalian Mulai dari hand sanitizer yang gak bisa aku lupain Aku selalu bawa cadangan masker juga Terus aku juga bawa ini nih temen-temen Bawa tisu basah yang antiseptic Terus aku juga bawa hand gel Nih walaupun udah bawa hand sanitizer Aku tetep bawa hand gel juga Sama ini aku selalu bawa kapas Nah kira-kira kapasnya buat apa nanti aku jelasin di belakang New normal habit yang kedua aku tuh sekarang selalu bawa tumbler dan alat makan di dalam tas aku Ini tas yang biasanya aku bawa kalo kerja emang segede gini Nah ini tuh sekarang isinya tuh aku selalu bawa tumbler minuman aku sendiri Plus ini alat makan Nah kalo dulunya aku tuh cuma bawa sedotan kan Biar yaudah gampang kalo minum-minuman kopi atau apa gitu pake sedotan Nah tapi sekarang aku tuh bawa satu paket kayak gini Isinya lengkap Ada sendok, ada garfu, ada sedotan Jadi itu semuanya lengkap Tuh Tuh semuanya lengkap Karena aku tuh mikir gitu loh kalo misalnya alat makan adanya kalo misalnya makan di pinggir jalan gitu kan Terus alat makannya kan kita gak tau mereka kebersihannya kayak gimana Terus mereka nyucinya kayak gimana Jadi aku berhasil lebih secure kalo misalnya aku bawa alat makan aku sendiri Nah cerita lain nih kalo misalnya aku lupa bawa alat makan aku Atau misalnya tas aku tuh kecil deh aku gak bisa bawa alat makan aku Dan ternyata aku harus makan di luar Alhasil biasanya aku lakukan adalah aku selalu minta air panas Beneran air panas ya temen-temen Air mendidih bukan air hangat Aku selalu minta ke pelayannya atau ke yang punya tempat makan Aku selalu minta air panas gunanya apa Jadi nanti sebelum aku pake alat makan aku Aku selalu rendem dulu sama air panas Terkadang sih emang itu little bit annoying Apalagi kalo misalnya pacar aku tuh udah kelaparan Terus aku selalu kayak No, kamu gak boleh makan dulu sih Ini aku rendem dulu pake air panas Dan itu biasanya aku diemin dulu kan Kayak semenit gitu Baru udah nanti boleh dipake alat makannya Sebenernya aku gak tau ya ini tuh apakah emang bikin jodoh lebih bersih atau gimana Cuma sih aku mikirnya karena ini air panas Dan sesuatu yang direnem air panas tuh biasanya akan lebih jauh lebih hygiene gitu Akan lebih higienis Jadi aku mikir yaudah untuk rendem dulu semua alat makan yang aku gunakan Terus ini normal habit aku yang ketiga Ini ya kan harus cek juga nih Aku liat ya, aku cek kan di dalam tas aku Aku itu selalu bawa ini Si Pond's Vitamin Micellar Water Nah gunanya apa aku bawa? Nih aku ceritain dulu ya ntar belakangnya Jadi aku selalu bawa si kecil ini sekarang Mau tas aku gede, mau tas aku kecil Aku selalu bawa ini Karena ukurannya tuh mini Affordable juga Terus bisa masuk dimanapun kan Dan ini tuh gak makan tempat juga loh Kalau mau dibawa kemana-mana Kenapa selalu aku bawa? Jadi gini ceritanya Aku tuh menyesuaikan diri gitu loh temen-temen Kalau dulunya aku tuh awas-awal new normal Awal-awal PSBB Aku tuh kan masih kerja dari rumah Nah kalau sekarang aku tuh udah mulai kerja lagi balik ke kantor Jadi aku selalu bawa ini sekarang gunanya apa? Aku tuh sekarang mengurangi makeup di pagi hari Jadi aku tuh biasanya kalau ke kantor Yang dulunya udah selalu full makeup dari rumah Sekarang aku tuh makeupnya di kantor Jadi aku sampai kantor tuh udah gak pake makeup Terus aku selalu bersihkan wajah aku Pakai si Pond's Vitamin Micellar Water ini Jadi dia tuh selain bisa ngangkat makeup Dia tuh juga bisa ngangkat debu dan kotoran Apalagi ya temen-temen Aku tuh kan kalau kemana-mana Itu aku selalu naik motor Nah aku gak tau itu sugesti atau gimana Tapi aku merasa semenjak ada virus-virus ini Aku merasa sedikit aja kewarungan tuh Wajah tuh jadi penuh debu, penuh kotoran gitu kan Terus apalagi kan kalau misalnya kita lagi Dalam masa pandemi seperti ini Yang harus gagal tuh kan kebersihan di daerah wajah ini Kan mulai dari mata, hidung, sampai ke daerah mulut pun Jadi aku mau gak mau Aku harus bener-bener double cleansing banget nih sama wajah aku Salah satunya ya gitu Aku selalu setok dan bawa si Pond's Vitamin Micellar Water ini Nah jadi itu dia tuh tadi gunanya si kapas Jadi aku pagi-pagi sampai kantor Selalu bersihin wajah aku pakai ini Aku milih si Pond's Vitamin Micellar Water ini Karena dia itu dalamnya ada kandungan 5 vitamin loh temen-temen Terus dia itu juga ada 100% Organic Natural French Rose Jadi dia tuh wanginya juga enak banget dan calming banget Nah ini tuh biasanya kalau aku pakai Dia tuh bisa bikin wajah aku jadi lebih cerah Plus dia tuh juga bisa bikin wajah kita jadi glowing Makanya walaupun bare face cuma keluar rumah aja Aku suka banget bersihin wajah aku pakai si Pond's Vitamin Micellar Water ini New normal habit yang selanjutnya nih yang keempat Jadi semenjak new normal ini Kalau misalnya aku keluar rumah Pulang-pulang tuh aku pasti langsung mandi temen-temen Nah kalau dulunya itu Kan kamar aku di lantai 2 nih ya Jadi aku tuh pulang Naik dulu ke lantai 2 Bersihin makeup Baru aku turun lagi ke bawah Atau kadang aku di kamar tuh goler-goler dulu baru mandi Nah sekarang tuh nggak lagi Jadi aku harus langsung masuk kamar mandi Bersih-bersih Terus udah deh Nah tapi yang jadi masalah adalah Kalau misalnya akhirnya aku keluar rumah Tapi dengan menggunakan makeup Misalnya kan aku harus meeting nih Tapi kan mau nggak mau aku tetap makeup Walaupun aku pakai masker Nah tapi aku nggak bisa naik ke atas kan Itu juga tuh gunanya Aku setok si Pond's Vitamin Micellar Water ini Jadi ini tuh juga bantu Untuk ngapus makeup aku dengan cara cepat Nah biasanya ini tuh Aku langsung bersihin makeup di bawah Jadi kan aku udah punya kelepas juga Aku langsung bersihin semua makeup aku di bawah Dan ini tuh mampu untuk ngangkat semua kotoran makeup Ini nggak pake lama 3 menit aja tuh seluruh makeup aku tuh udah langsung keangkat Semua kotoran udah langsung bersih Dosa-dosa aku udah langsung bersih semua Dan aku akan lanjutkan dengan penggunaan facial foam pada saat aku mandi Jadi bener-bener double cleansing Dan aku selalu make sure wajah aku itu pasti bersih Ini normal habit aku yang kelima temen-temen Nah aku tuh selain rajin memperhatikan kebersihan tangan aku Wajah aku Yang aku perhatikan lagi adalah Kebersihan alat-alat yang ada di sekitar aku Misalnya kalo aku lagi di tempat umum sebelum aku duduk Aku tuh selalu spray atau sumpah dulu Disinfektan Kan ada tuh ya spray disinfektan Atau misalnya gadget aku, laptop aku, handphone aku nih Aku tuh sebelum pake atau mungkin bahkan setelah menyentuh sesuatu Aku selalu bersihin handphone aku Entah itu pake hand sanitizer atau pake gadget sanitizer Kan kayak gitu juga nggak sih? Dan yang terakhir new normal habit aku adalah Selama masa pandemi ini Aku jadi explore banyak hal nih temen-temen Mulai dari aku yang reju nonton Korea sekarang Mulai aku yang jadi hobi masak sekarang Itu semuanya yang dulu-dulunya kalo dalam keadaan normal Aku udah nggak pernah nyentuh karena aku terlalu sibuk kerja Nah sekarang karena aku tuh kadang ada sempet kerja di rumah juga Ada sempet ke kantor Jadi aku punya banyak waktu fleksibel Jadinya aku sering masak sekarang Sering nonton Korea sekarang Kayak gitu-gitu terus Aku ngelakuin hal itu semua Tapi aku tetep memperhatikan kebersihan wajah aku temen-temen Nah kalo misalnya setelah masak Aku itu lagi tuh Aku balik-balik pake ke pons yang tadi Pons vitamin misular water Karena kan itu kotoran debu juga kan Kalo misalnya kita ke dapur Aku selalu bersihin wajah aku pake si pons vitamin misular water ini Nah kalo misalnya aku sebelum nonton drama Korea pun Biar nggak beleber Karena kan sekarang banyak banget ya drama Korea yang menyedihkan Biar nggak meleber makeupnya Aku juga selalu bersihin dulu wajah aku Pake si pons vitamin misular water ini That's why tadi di awal aku bilang Aku selalu bawa ini kemana-mana Entah aku nyetok di rumah Atau aku bawa ini ke dalam tas aku Soalnya temen-temen Sekian dulu nih sharing aku Soal new normal habit ala aku Nah kalo kalian ada new normal habit apa nih temen-temen Coba dong share di kolom komen di bawah Siapa tau kita bisa saling berbagi Saling sharing Dan aku mau ingatin kalian Untuk selalu jaga kebersihan kalian ya temen-temen Mulai dari tangan sampai wajah kalian Kalo misalnya kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa subscribe youtube channel aku Supaya kalian nggak ketinggalan update dari video-video terbaru aku Thank you so much for watching Let's be friends Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax